Intro Kenalkan, nama saya Niputu Adela Suryani, absen 1 dari kelas 12 Armin 1 Disini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Lutong Kasarun Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang putri yang tinggal di kerajaan Pasudan Mereka berdua bernama Purbararang dan juga Purbasari Mereka memiliki wajah yang sangat cantik serta warna kulit yang sangat putih Setelah sang raja atau ayah mereka meninggal, Purbasari diperintah untuk menggantikan ayahnya untuk menduduki tahtanya Mendengar hal tersebut, Purbararang merasa sangat iri dan memiliki keinginan untuk mencelakai Purbasari Kemudian, ia memutuskan untuk menemui nenek sihir agar dapat menguntuk adiknya yang bernama Purbasari Oleh karena itu, wajah dan tubuh putri Purbasari berubah menjadi bertotol-totol hitam Hal ini kemudian dijadikan salah satu alasan putri Purbararang untuk mengusirnya ke sebuah hutan Sehingga tahtanya berhasil pindah ke tangan putri Purbararang Selama putri Purbasari tinggal di hutan, ia berteman dengan seekor kerah yang memiliki bulu yang berwarna hitam Kerah tersebut diberi nama Lutung Kasarung oleh putri Purbasari Kerah tersebut sangat perhatian dan menyayangi putri Purbasari Untuk membantu menyembuhkan kulit wajah dan tubuh putri Purbasari Lutung tersebut bersemedi di tempat sepi saat bulan Purnama tiba Tak lama kemudian, terbentuklah sebuah telaga kecil yang airnya sangat jernih Lutung pun bergegas untuk menemui putri Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut Hebatnya, air telaga tersebut dengan sekejap mampu mengembalikan kecantikan dari putri Purbasari Wajahnya dan kulit Purbasari pun bisa kembali seperti semula Mendengar bahwa adiknya kembali cantik, Purbararang merasa cemas Ia sangat khawatir jika adiknya akan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik dia Kemudian, ia memutuskan untuk menemui adiknya dan mengajaknya beradu ketampanan dari tunangan mereka masing-masing untuk merebutkan kursi raja tersebut Sekarang, giliran dari Purbasari yang menunjukkan Lutung Kasarung sebagai tunangannya Lantas kakaknya pun menertawakannya dan merasa tunangannya lah yang paling tampan daripada seekor kera Saat itu juga, Lutung Kasarung berubah ke wujud aslinya yang sangat tampan dan gagah Ternyata ia adalah seorang raja Purbararang pun mengakui kekalahannya dan menyerahkan tahtanya tersebut kepada adiknya Sekian dan terima kasih